Hanya pada saat season-season tertentu Wah ini luar biasa gitu ya Kayak.. Semua orang gagang itu ada risiko sih bener-bener ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi masih di vlog gue si Ade guys Sekarang ini gue lagi mau Jadi ceritanya Perkenalannya cukup singkat sama si Bapak ini nih Sampai gue Dijinin untuk bergabung di Usahanya dia ya Usahanya dia ini Berkecimpung di bidang roti, bakar Food and beverage juga Tapi yang menengah ke bawah Mengambil pasarnya itu menengah ke bawah Emang ini juga ya Perkenalan kita itu cukup singkat banget Sehingga Bikin gue itu pengen Berbuat sesuatu dari bisnis kecil dulu ya Gue belajar sama dia juga Nah ini kita ketemuin sama Kang Lukma Pengusaha sukses dari Bandung Ya Dia pengusaha sukses di bidang roti bakar ya Tapi gak tau usaha-usaha yang lain gue juga Belum Belum dia sebutin gitu Banyak juga katanya Ya Tapi gue gak ngeliat situ sih awalnya Kenal sama beliau ya Cuman gue pengen Berbuat sesuatu yang dari kecil gitu ya Dari warung kayak gitu Niatnya buat Buat pengkrongan nih Kang Lukma Terus kebetulan juga ketemu dia Gak sengaja Kenal juga baru berapa hari ya Bisa hitung dari ya Terus 35 hari lah ya Tau tau gue diijinin untuk gabung Dikasih salah satu usahanya dia Supaya gue ada kegiatan aja Pada saat gue pulang ke Indonesia gitu ya Ini Bang Lukma ini ceritain dong Kok bisa Pilih usaha roti Sedangkan banyak kan Makanan-makan yang isi-isi Berut yang gak berat-berat ya Kayak soto ayam Sate kambing Soto daging Soto babat Nasi goreng dan lain-lain Kenapa pilih roti Jadi kalau roti itu Salah satu makanan khas yang dari Bandung Jadi Di Bandung itu dulu ada terkena roti bakar Dan dari jaman dulu tuh Jamannya roti bakar tuh selalu aja ada peminat dan penggemarnya gitu Jadi khusus segmen ini Dan saya lihat di Jakarta ini Kayaknya yang membawa Seperti bisnis seperti ini tuh masih jarang gitu Jarang ya? Jarang, mereka perusaha malah Mas Harin roti bakar malah kemenengah ke atas Menengah ke atas Padahal ini kan kalau kita bilang Makanan rakyat lah dari jaman dulu Tapi kan kalau roti ini Terkenalkan malah makanan bule ya Teman-temannya Kayak tiap hari makan roti Lunch Mungkin dari breakfast, lunch, dan dinner Banyak kan di restaurant Kebetulan gue tinggal di Amerika ya Maksudnya Tau makanan tuh mereka Pasti selalu ada roti Walaupun dia ordernya daging Di side-nya ya Pasti ada roti Kayak cuma di roti diselein Sama strawberry that's it Kayak gitu Dipanggang terus diselein Nah itu dia Maksudnya hebat juga itu Sampai berpikiran ke roti gitu ya Jadi sebenernya roti itu kan Di absorb dari kolonial Belanda Jadi Indonesia kan sempat dijajah sama Belanda Dan kemudian Si roti ini diperkenalkan Ke orang orang Indonesia Kemudian Jadi satu makanan yang unik lah Buat dinikmati gitu Oleh masyarakat gitu Tapi gak ada dorongan-dorongan lain Atau ide sendiri Ini sebenernya saya Sudah lama pengen bikin bisnis ini Jadi dulu saya pun bergerak di bidang bakery Sepat bekerja di bakery Kemudian saya pikir Wah ini harus menjerambah kemana-mana gitu Kemudian nanti dibawa Kita bisa bawa keluar gitu Ya bisa Sarannya seolah ya Ini bukan sesuatu yang kebetulan juga Mungkin kita ketemu ya Ini bisa dihitung dengan jahari Gak bisa kita Maksudnya bisa klik Kenapa sih lu pilih gua Padahal lu kan juga gak tau Gua punya modal berapa Lu punya duit berapa gitu kan Awalnya kayak gitu kan Gua juga Sampai sekarang masih berpikir Padahal banyak yang berduit tuh Banyak yang Mungkin mas Kang Luqman ini bisa pilih gitu ya Yang bisa jadi partner yang menguntungkan banget Jadi seolahnya Saya pengennya Walaupun ini bisnis kecil Tapi menjadi lifestyle buat setiap orang gitu ya Ya Kemudian bisa Ya Bisa menjadikan investasi yang Perlahan tapi Bisa bertembang mas Terus ya Nah Kalau sama dia nih Kayaknya Gak tau ya Pertama kali ngobrol kok Ini orang enak juga Dia ada berbicara gitu ya Sharing Terus Knowledge tentang Kutembel kreisnya cukup luas gitu ya Ya ampulilah Dikasih Berarti ini Ini bukan Bukan sembarang orang gitu ya Waw Ini kalau Ini saya kasihin Ini salah satu Store Yang Saya serahkan sama Beliau ini nih Supaya Dijadikan Diterusin Diorus Supaya jadi bisa Besarlah Padahal yang urus juga bukan gua Buat tinggal juga Jadi dia ngambil Warah laba Warah laba pasif Jadi di roti bakar rumah itu Ada warah laba pasifnya Iya Jadi kami yang mengurusin semuanya Cuma nanti setiap Awal bulan kami kasih income statement Nanti kita share profit Jadi ini investasi aja Dan kita share profit Iya Ini udah berapa lama Pak Ini Desember lah Desember tahun kemarin Selepas Selepas covid Saya pikir Belum masih Sedikit Store Tapi saya masih punya Berapa ya 3 3 ke 4 Sekarang boleh tau Sampai berapa Sekarang udah Hampir 25 lah 25 Nah ini dia yang bikin gua gini Mumpung dia masih Beliau ini masih punya sedikit Gua ikut gabung Siapa tahun nanti Gede kan gua bisa ikut Amin amin Tapi bukan Maksudnya bukan mengambil Untungan dari segi Apa-apa ya Emang gua Kayak Gua kebetulan juga suka Berteman aja Maksudnya gua buat komunitas Terus Udah gitu Tempat kayak gini ini Perlu banget buat komunitas gua Gitu kan Atau temen-temen tongkrongan Itu intinya gitu sih Kak Ini gak ada Gak ada Di belakang itu gua gak ada Wah gua pengen nih Lumpang Lumpang Sekarang banyak Wah lu domplek Gitu Gua gak ada berpikiran seperti ini Target sih Tahun ini Bisa mencapai Antis 50 Ampemangpuluh Topol Ampemangpuluh Ampemangpuluh Dropak ya Kalau gua pengennya Bisa sampe seratus kan Oh iya seratus Buat Kang Lukman nih Gua doain Tahun ini bisa ngejar seratus Tahun ini seratus Ya Insya Allah bisa Nanti rencana kita mau expand di Bandung Kemudian di Surabaya Jogja Nanti mungkin beberapa hari ke depan Saya ke Jogja Untuk expand di Salman Oke spesialnya roti ini nih Yang membuat Supaya dikenal masyarakat banyak Dari kawasan yang bawah Kira-kira apa yang bisa Roti saya ini berbeda dari yang lain Karena saya pabrikasi sendiri Roti bikin sendiri? Bikin sendiri Mau tanya satu lagi sorry Pakai ragi gak? Pakai lah Pakai Pakai kalsium tidak pakai pengawet Tidak pakai pengawet Tidak pakai pengawet ya Lifetime roti saya itu cepat Kita produksinya tiap hari Kita gak banyak disesuaikan dengan Pendutuhan per hari aja Oke Jadi Gak harus lama gak Kalau yang lain mungkin Itu jadi menyebabkan Roti suka keras Kalau kita menempuk soft sekali itu Ada target gak sih setiap Berobak itu Atau setiap warung itu Buat penjualan Setiap roti Target Target per gerobak itu Cuma 20 20 target ya? Cuma 20 aja Jadi setiap gerobak disiapin cuma 20 tuh Sekali buka 20 sekali buka Dari jam berapa? Ini kita operasional dari jam 4 Jam 4 sampai jam 11 malam Oke Jam 4 sampai jam 11 malam Oke Jadi guys Gue juga sebelum buka ini Gue udah ngerasain sih rotinya Waktu nongkrong gue beli Tapi lewat juru orang Juru temen Gue gak pernah datang ke toko sendiri Begitu gue datang Kok di Di Lala Di Lala Bahasa Jawa tuh kadang-kadang Tau-tau kok dikasih jalan Ketemu Kang Lukman ini Pada saat gue beli sendiri Di Apa Di salah satu store kita yang Dain in ya Jadi ya Kita ada yang beropak Modelnya terus ada yang Dain in Terus gue Bukan pura-pura sih Emang beli roti Terus Cotang rotinya itu Yang masak itu Nungkerin duit sama dia Gue bilang nungker duit sama customer Enggak mungkin Pasti ini owner Langsung aja Karena memang gue suka ngobrol Suka cari temennya Langsung gue Langsung gue Ini pemilik lu ya Langsung tepak gitu Akhirnya kita duduk ya Waktu itu ya ngobrol Setelah macem Memubah ruang Habis itu malamnya diajak main musik Jadi tambah deket itu Emang Apa namanya sih Waktunya itu Sedikit itu Untuk mengakrapkan yang kita Ketemu ya Ketemu ya Nah ini toko ini Sebenernya Harusnya bukan punya gue Gitu ya Katanya kita ngari lokasi Susah Bukan susah ya Butuh waktu yang sangat panjang Waktu itu Kita 2 minggu gue gak bisa Gue terus serang aja Gue gak bisa Ternyata beliau Gue mengikhlaskan Salah satu tokonya Yang dibuat pendapatannya dia Yang paling the best katanya Tapi kita gak tau Belum tau Coba aja lah Yaudah dikasih gue Alhamdulillah Terima kasih Kang Namun ini jadi Jadi biangnya Untuk bertelur lagi Dari Kang Hukuman ke saya Bareng bareng Jadi salah satu konsepnya Yang saya bikin adalah Penguasaan wilayah Jadi kalau misalnya Ada yang pengen Mengambil franchise Saya sebut dengan kemitraan Jadi kemitra itu Penguasa wilayah Minimal 5 ya Minimal 5 Nanti saya kasih Saya misalnya mau buka di Bogor Atau gak di Bandung Nah untuk menjadi kemitraan Pertama kali ngambil 5 Gropa Kemudian Nanti siapapun yang akan buka franchise Di wilayah tersebut Nanti akan menginduk ke Si kemitraan tadi Menguntungkan Nah itu gue juga ditawarin Tapi gue belum sanggup Kita juga mau Apa namanya Ada konsep buat buka cafe Kemarin ya Cuman pas dikasih tahu Sekian juta Wah saya belum siap Gue belum siap Itu kopi ya Kopi Kita mau bikin kopi Di bawah Mental gue belum kesana Gitu loh Gue coba dulu Kemistri yang awal ini Mudah-mudahan jadi berkah Mudah-mudahan jadi Silaturabi kita Untuk memperpanjang usaha Jadi buat teman-teman yang Kita juga gak menutup Kemungkinan teman-teman yang mau Pranchise sama Kang Ruman Silahkan gitu ya Kita bisa berbagi disitu Kita bisa berbagi Siapa tahu bisa lebih dari Kayak roti-roti yang udah terpenasar Kayak donat-donat sekarang ya Kayak donat-donat sekarang ya Yang berbagai gitu Rendingnya panjang lah Masih banyak yang harus Diexpan gitu Satu lagi guys Gak taunya kita seumuran gitu ya Gak tau lah Jadi mungkin mimpi-mimpi gitu Kang Ruman ya Seumuran Ketauannya pada saat kita Menyerahan Nyanyi lagunya Lagunya jadi tahun yang sama ya Sebelum puluhan Wah ini Wah ini udah gak tepat Tapi Berdekatan rumah Lagu ini tahu Lagu ini tahu gitu ya Tapi gak apa-apa sih Itu maksudnya jadi Pandangan kita ya Maksudnya lebih akrab lah Kalau kita seumurnya Mungkin kalau Kang Ruman lebih tua Mungkin gue juga lebih bingung lagi Gini Asih konsep apa-apa gitu ya Takut atau apa ya kan Ternyata kita seumur lah Terus ada lagi yang mau diceritain Pengalaman-pengalaman yang Segera-gera susah banyak ya Gak cukup kali video ini ya Karena Lumayan lah Maksudnya Aktivitas saya bikin roti Roti bakar lumer ini Rame di season-season yang Apalagi Tiap hari ini rame Hanya pada saat season-season tertentu Wah ini luar biasa ya Kayak Semua orang dagang itu ada risiko sih Benar-benar ya Ini kalo Pokoknya Tahun baru Terus Takbiran Kemarin itu ya rame sekali Sama itu kan Kalo ada sepak bola Yang malem gitu ya Itu Rame banget Sama ini lagi guys Kemarin nih Ini yang gue bikin nih Jatuh hati katakan orang pacaran ya Begitu gue ngadain layar tancep Di komplek kokos Dia bawa roti banyak Padahal gue Maksudnya saat itu gue bercanda juga sih bang Ini nih Waktunya dibawain satu lusin gitu 12 12 Sekitar itu ya Waktunya bawa ini Wah gue gak bisa makan segitu Ini gak dibagi-bagi Akhirnya gue bagi-bagi tuh Tadi Kang Lukman ini Ternyata mau ikutan sponsor Hehehe Alhamdulillah dapat berjeki Tapi Sukses pun buat Kang Lukman ya Mudah-mudahan Kita bisa berpartner panjang Gak cuma ini ya kan Mudah-mudahan nanti bisa Apa ya Bisa lebih dalang lagi Maksudnya bisa Menggo Internasional Apa Menggo Internasional kan Roti bakar lumer di Amerika Itu bisa terjadi Kenapa enggak Ada warkop Di sana Meledak Itu jual indomie Kayak gitu ya Iya indomie Nah ini sekarang Kang Lukman juga buka Indomie lumer Gila Gila Ketinggalan kok guys Ketinggalan Jadi banyak-banyak yang menem-menem Akan kami buka ya Di under manajemennya si lumer Oh iya bisa disebutin gak Kang Lukman Ada dimana aja sih cabangnya Ada 20 cabang tadi ini Masih bergerak di sekitar Depok Cibubur Masih Jadi antara Sukatani Cibubur Cimangis ada ya Bekarsari ya Bekarsari Tapos Nanti kita mau expand ke arah Bogor Bogor Kemudian Nanti saya fokus dulu Atau Jakarta Iya Tanggerang Bekasi lah Nanti kita expand ke Bekasi lah Paling dekat Nah Kang Lukman thank you banget ya Udah mau bersedia waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama blog gue ini Jangan bermanfaat 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 Karena targetnya Terus setiap bulan Ada bisnis baru Iya Kayak gitu juga Yang kecil-kecil aja Ada bisnis baru Harus tetap semangat Semangat terus Maju Ada motonya gak harus dipakar Ini gue baca tuh Motonya harus dipakar Lumer ini apa sih Lumernya sampai ke hati Wih Buat orang pacaran tuh cocok banget Ini salah satu Trik ya Kalau misalnya mau menaklukan calon mertua Oh iya Calon mertua Jadi silahkan kalian mampir Di cabang-cabang ini ya Di Banyak-banyak di Jangan lupa guys Subscribe Like Comment Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.